Ya selamat siang Pak Tadi bisa diceritakan sedikit Pak Bagaimana jalannya sidang kedua Atas nama Roy Puji Arti Pak Baik Kami sampaikan bahwa Persidangan Atas nama RP Lawan DS Nomor pekala 516 2022 Hari ini masuk persidangan Yang kedua Akan tetapi hari ini Pihak seduga Sudah hadir Sehingga Persidangan dilanjutkan ke Tahap berikutnya yaitu Penduktian Akan ditampil pihak Penggugat hari ini juga belum Siap Sehingga karanya sedang Dibundang 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 Hari ini Sini Pekan depan Tanggal 4 April 2022 Agendanya Penggugat Dan memanggil Pihak tergugat Untuk alasan sendiri Dari pihak tergugat Tidak hadir Karena apa Karena orang yang tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada komunikasi Pihak tergugat Sudah dipanggil Untuk sidang hari ini Tapi hari ini Tidak ada Untuk pihak Alasannya Tidak diketahui Alasannya Kenapa Untuk pihak penggugat sendiri Tidak Menunjukkan Bukti-bukti Belum Belum Siapa ini Untuk penggugat Makasih Dibundang Untuk sidang Yang akan datang Menggap 4 April 2022 Agendanya Untuk penggugat Penggugat Dan memanggil Penggugat Oke Untuk prinsipal sendiri Tadi yang diajukan Pertanyaan Pada pihak penggugat Apa aja Itu Sudah bisa Dibuat disini Untuk alam Majis Artinya Bahwa sudah Sampai Cukup ya Sebentar Pak Untuk penggugat Sendiri Tadi Diajukan Beberapa pertanyaan Oh ya Kami Pihak Mas Tidak mengetahui Berapa pertanyaan Diajukan kepada Yang penggugat Di dalam Persidang Itu Sepenuhnya Keenangan Majis Jadi Kesimpulannya Hari ini Tadi Jalan yang sidang Seperti apa Pak Hasilnya Ya Sidang Karena pihak Tergugatnya Kita hadir Maka Sedang ditunda Untuk agenda pendudian Sampai dengan tanggal 4 April 2022 Sekarikus Memanggir Oke Makasih ya Pak Ya